Pemirsa Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Haritanu Sudibyo, kembali memimpin rapat koordinasi yang diikuti 34 asosiasi futsal provinsi se-Indonesia. Dalam pertemuan ini membahas mengenai program kerja dan langkah konkret olahraga futsal Indonesia. 34 asosiasi futsal di seluruh Indonesia mengikuti rapat koordinasi yang membahas program kerja untuk memajukan olahraga futsal di Indonesia. Rapat koordinasi berlangsung di gedung MNC Tower di kawasan Kebun Siri, Jakarta Pusat. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Haritanu Sudibyo, menekankan kepada pengurus futsal di seluruh daerah dan provinsi untuk lebih mengintensifkan latihan para atlet agar kemampuan mereka semakin meningkat. Kami sudah berusaha dan yang ingin saya tekankan juga kepada para pengurus daerah, provinsi adalah pelatihan-pelatihan itu supaya ditingkatkan lebih intensif. Dan itulah kenapa saya lontarkan konsep Bapak Angkat untuk menaungi mereka di daerah-daerah. Dan saya sebagai tentunya pimpinan MNC Group yang salah satu usahanya adalah media. Karena kalau kita ingin maju ya latihannya harus intensif, kompetisinya harus sering, kemudian kita juga harus punya pelatihan yang baik, kita harus punya wasit juga yang handal, dan harus sering juga pertandingan di luar negeri untuk meningkatkan mental mereka, baru kita bisa maju. Dan itu semua perlu logistik yang tidak kecil. Ya itulah kenapa kita coba cari akal bagaimana bisa membantu mereka di daerah-daerah. Dan saya sampaikan kepada pengurus provinsi supaya menjadi pembina yang futsal di daerah-daerah, salah satunya membina pelaksanaan daripada yang ingin kita lakukan. Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan olahraga futsal, Ketua Umum Persatuan Sepak Mola seluruh Indonesia, Joko Driyono, juga turut hadir. Perkembangan futsal tidak bisa dibungkiri atas leadership Pak Haritano. 2013 beliau memimpin futsal, perkembangan futsal telah dinotis, telah diakui oleh seluruh kalayak olahraga di negeri ini. Hati optimis, olahraga futsal dapat menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat dunia dengan adanya peran aktif dari seluruh pengurus futsal di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.